Intro Wolverhampton Wanderers mencegah Tottenham Hotspur kembali ke puncak kelasmen Liga Premier Inggris lewat comeback dramatis Tertinggal 0-1 sejak babak pertama Wolff mencetak 2 gol pada injury time untuk mengalahkan Tottenham Hotspur 2-1 di Stadion Molyneux Sabtu 11 November 2023 malam waktu Indonesia Barat Andai menang, Spurs akan bertahan di puncak kelasmen setidaknya untuk satu hari Sebab puncak kelasmen Manchester City baru akan bertanding melawan Chelsea pada Senin 13 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat Meski menurunkan 4 pemain belakang Tottenham memimpin pada menit ketiga Pedro Porro memberikan umpan kepada pemain berusia 22 tahun Brennan Johnson untuk mencetak gol dari jarak dekat di mulut gawang Tottenham kemudian mempertahankan keunggulan tipis mereka selama 90 menit Saat kemenangan sudah di depan mata Wolff akhirnya membuat tamunya gigit jari setelah Pablo Sarabia dan Mario Lemina mencetak 2 gol pada masa injury time Pemain Wolff, Huang Hichan dan Sasa Kalazic memiliki tembakan yang melebar Tapi pemain pengganti, Sarabia berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-91 Ia mengontrol sebuah umpan silang dan melepaskan tendangan volley dari sudut sempit Dengan hasil imbang ini Lemina kemudian mengatur waktu dengan baik pada menit ke-97 untuk menerima umpan Sarabia dan memasukkan bola ke pojok bawah gawang untuk meraih 3 poin Harapan Tottenham Hotspur untuk mempertahankan awal musim yang mengesankan telah mendapat tantangan berat Dua pemain kunci James Madison dan Mickey Van Der Veen absen saat menghadapi Wolff James dan Mickey mengalami cedera ketika bermain di babak pertama saat Spurs kalah telak 4-1 melawan Chelsea pada pertandingan Liga Premier pekan lalu Pelatih Tottenham Hotspur Eng Posteco Glow mengatakan James Madison dan Mickey Van Der Veen akan absen lama Begitu juga dengan bintang asal Brazil Rick Alisson Dengan badai cedera yang dialami Spurs mereka sudah terbukti kehilangan poin di dua laga beruntun Akankah Eng Posteco Glow bisa mengatasi masalah ini? Kita nantikan ya bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!